Pada kasus yang lebih parah, amuba dapat menyebar ke hati dan menyebabkan abses hati yang dapat mengakibatkan debam, nyeri di bagian kanan atas perut, dan penurunan berat badan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Feri TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Amubiasis adalah penyakit infeksi usus yang disebabkan oleh amuba parasit bernama entamuba histolitica. Penyakit ini dapat mempengaruhi sistem pencernaan manusia dan memiliki dampak serius jika tidak ditangani dengan baik. Penyebab Amubiasis Amubiasis disebabkan oleh infeksi entamuba histolitica yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui kontaminasi air atau makanan yang terkontaminasi oleh tingja penderita. Faktor resiko meliputi sanitasi yang buruk, penggunaan air minum yang tidak bersih, dan kebiasaan makan makanan mentah atau kurang matang. Gejala Amubiasis Gangguan pencernaan Gejala yang umum timbul pada penyakit amubiasis seperti diari, keram perut, mual, dan muntah. Peradangan Usus Amubiasis dapat menyebabkan peradangan pada usus yang dapat mengakibatkan perdarahan dan timbulnya lendir dalam tinjang. Pembekakan Hati Pada kasus yang lebih parah, amuba dapat menyebar ke hati dan menyebabkan abses hati yang dapat mengakibatkan debam, ngeri di bagian kanan atas perut, dan penurunan berat badan. Penata Laksanaan Amubiasis Secara Tradisional Beberapa metode pengobatan tradisional dapat membantu mengatasi amubiasis, meskipun sebaiknya dikonsultasikan dengan profesional kesehatan terlebih dahulu. Beberapa diantaranya meliputi Bawang Putih Diketahui, bawang putih memiliki sifat antimikroba. Bawang putih dapat digunakan dalam makanan atau dikonsumsi secara langsung. Kunyit Kunyit memiliki sifat anti-inflammasi dan dapat membantu mengurangi peradangan pada usus. Air Kelapa Air kelapa dapat membantu menghentikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Meskipun pengobatan tradisional dapat memberikan bantuan, penting untuk diingat bahwa konsultasi dengan dokter dan pengobatan medis konvensional tetaplah kunci untuk mengatasi amubiasis dengan efektif. Pencegahan melalui praktek sanitasi yang baik juga menjadi faktor penting dalam menghindari infeksi amubiasis. Amubiasis adalah penyakit serius yang memerlukan perhatian medis. Oleh karena itu, jika teman-teman mengalami gejala atau memiliki kekhawatiran, segera konsultasikan dengan dokter untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Demikian, informasi mengenai amubiasis. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Teman-teman, untuk pertolongan pertama, teman-teman dapat menggunakan beberapa bahan herbal atau bahan-bahan tradisional yang dapat teman-teman gunakan untuk pertolongan pertama. Teman-teman tetap harus lakukan konsultasi dengan dokter, apabila memang tidak ada perubahan, segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Demikian, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Feli TV, agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi yang baik, memberikan edukasi yang baik buat teman-teman semua. Jangan lupa, setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya, bersama saya, Dr. Feli Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.